Kisah yang diceritakan oleh Yesus hari ini dari sudut sastra sangat indah. Lukas memang pandai sekali merangkai kata-kata, dia bukan hanya seorang dokter, dia seorang sastrawan. Kita lihat sedikit saja keindahan cerita ini untuk menemukan pesannya. Yang pertama ada dua tokoh, yang satu disebut seorang kaya tanpa identitas anonim. Tokoh yang lain disebut orang miskin yang bernama Lazarus. Lazarus pada zaman Yesus adalah nama kampung yang biasa digunakan dari kata Ibrani Eliezer yang berarti Allah pasti menolong. Ini nanti ada pesan dibalik nama itu. Yang kedua dikisahkan, orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus. Bahannya jubah ungu kain halus itu harus diimpor dari Mesir. Dan harus ditenun dengan keahlian khusus. Ketika mau disalibkan dalam versi Injil Yohanes, dia dikenakan jubah ungu, jubah tak berjahit, tenunan khusus. Biasanya dipakai raja. Kita tahu ya, martabat orang kaya ini disamakan dengan raja. Dipertentangkan dengan Lazarus. Lazarus pakaiannya cumpang-camping, bahkan buruknya kelihatan sangat menjijikkan. Lalu datang anjing-anjing menjilati buruknya. Dengan kata lain, anjing dalam kitab imamat itu binatang najis. Dengan kata lain, orang Yahudi tidak ada yang memelihara anjing. Dengan kata lain, Lazarus kehilangan martabatnya sebagai manusia. Suatu kontradiksi yang jelas sekali. Yang kedua dikisahkan, orang kaya itu setiap hari pesta pora dalam kemewaan. Lalu dipertentangkan, Lazarus untuk ngisi perutnya saja. Dia harus mengais-ngais apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Apa yang jatuh dari meja orang kaya? Kalau orang kaya itu besta, di Yahudi itu ada meja kecil di depan pintu. Di situ ada roti tawar. Roti tawar itu untuk mencuci tangan yang berminyak. Setelah dipakai, lalu dibuang di bawah meja ada tempatnya di sana. Nah, Lazarus makan itu. Jadi kontradiksi sekali. Kemudian, dikisahkan bahwa orang kaya itu mati. Lalu dikubur, mati. Jadi orang kaya juga bisa mati. Saya punya dokter spesialis itu 12 lalu. Sama. Mati, mati. Jangan khawatir. Dikisahkan mati, kemudian dikubur. Dikubur artinya, masuk dalam dunia orang mati. Orang kaya mati, kemudian masuk ke dalam penderitaan api yang tak terbadamkan. Di sini saya sangat menderita. Tetapi orang miskin yang bernama Lazarus itu mati, kemudian berada di pangkuan Abraham. Gambaran dari surga. Jadi surga itu ternyata hanya seperti pangkuan Abraham. Jadi pangkuan Abraham itu empuk sekali, saudara. Tapi kalau semua minta ke pangkuan Abraham, apa ya kuat Abraham itu. Satu gambaran ini. Dari kisah ini, kita seakan-akan diajak untuk meyakini bahwa menjadi kaya itu salah. Menjadi miskin itu benar. Kita diajak meyakini orang kaya itu harus dihukum. Orang miskin itu harus diganjar. Kotbah selesai sampai di sini. Sudah ya? Cukup ya? Belum ya? Ini perkembangan orang katolik. Biasanya kalau ada kotbah itu males gitu mendengarkan. Ini malah minta tambah. Saya kira kalau pesannya sampai di situ. Kita pulang dengan sangat kecewa. Kita mesti bertanya untuk menemukan pesan yang lebih tajam. Mengapa orang kaya itu dihukum? Mengapa Lazarus yang miskin itu diganjar? Kita lihat orang kaya itu berpesta setiap di depan pintunya. Mengais-ngais roti tawar bekas cucian tangan yang berminyak. Apa yang dilakukan si kaya itu? Dia sama sekali tidak mengusir Lazarus. Dia sama sekali tidak mengumpat Lazarus. Tidak mencacimaki Lazarus. Tidak memandang cici Lazarus. Dia membiarkan Lazarus menikmati itu. Bahkan dia tidak memukul Lazarus. Kaya itu dihukum. Saudara, orang kaya itu dihukum justru karena tidak melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dosa kelalean. Dosa kelalean adalah dosa aku bisa melakukan sesuatu tapi justru tidak melakukan. Dosa ketidakpedulian melihat penderitaan orang lain akibat kemiskinan. Dosa kehilangan rasa belas kasih. Kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Itu dosa loh. Jadi bukan hanya dengan pikiran dan kata-kata. Bahkan perbuatan. Tapi dosa yang paling berat itu dosa kelalean ini. Aku tahu bahwa aku bisa bertindak. Tapi aku menolak untuk bertindak. Hukumannya benar dari saudara. Pertama, orang kaya itu berada di dalam api yang tak terpadamkan. Dan dia mengatakan, aku sangat menerita. Lalu ada dua permohonan. Permohonan pertama, sudah biar Lazarus itu yang dulu tidak pernah saya perhatikan dengan baik. Sekarang saya lihat di pangkuan Abraham. Tolong dia supaya menjelupkan tangannya di air. Lalu meneteskan ke lidah saya. Saya sungguh sangat menderita. Bukankah itu permohonan yang sederhana? Tapi oleh Abraham ditolak. Sorry, Meg. Sorry, saudara. Alasannya, antara kamu dan aku ada jurang yang tak terseberangi. Ini ajarannya jelas. Antara orang mati tidak bisa saling membantu. Yang bisa membantu adalah orang hidup terhadap orang mati. Atau kalau orang mati sudah menjadi kudus, sebaliknya. Kita bisa mendoakan orang-orang mati. Itu memang gereja katolik mengajarkan itu. Kita bisa membantu mereka. Tapi antara orang mati tidak bisa membantu. Itu yang pertama. Lazarus bangkit lalu mengunjungi mereka. Itu kan baik. Itu kan memikirkan orang lain. Tapi Abraham lagi-lagi menolak. Tidak. Ada kitab suci. Kalau ada orang bangkit dari orang mati, apakah kita akan bertobat orang-orang semacam itu? Tidak. Akan muncul keyakinan baru. Seperti Yesus menampakkan diri sudah kematiannya, bangkit dari mati. Orang langsung ada keyakinan baru. Itu hantu. Itu hantu. Jadi tidak menjamin orang bangkit dari mati. Membuat orang bertobat. Jadi hukumannya terlalu berat. Dosa kelalean. Kita ambil pesannya saja. Pesan pertama kita ambil dari orang yang kaya itu. Jelas sekali pesannya. Jangan jatuh ke dalam dosa kelalean. Jangan menjadi orang yang kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Jangan menjadi orang yang kehilangan belas kasih, menutup mata, acuh-ta'acuh terhadap penderitaan sesama. Terlalu berat. Terlalu berat sanksi. Yang kedua kita belajar dari Lazarus yang miskin. Lazarus tidak mohon apa-apa loh. Dia hanya menjalani kehidupan semacam itu. Kemiskinan atau penderitaan akibat kemiskinan tak pernah menjadi sia-sia. Bahkan penderitaan akibat kemiskinan. Ingat nama Lazarus ilia serb. Allah pasti menolong. Penderitaan akibat kemiskinan. Sungguh jika diayati dengan tulus ikhlas. Akan diganjar. Allah pasti menolong. Jangan layuk. Jangan lupa. Jangan lupa. Sampai jumpa. Jangan lupa. Kami. Terima kasih.